Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya akan membahas tentang huruf-huruf pada awalan surat Huruf-huruf ini tidak ada harokat Bisa juga disebut dengan huruf muqoto'ah Huruf muqoto'ah ini Cara membajanya tidak seperti huruf-huruf yang berharokat Contoh seperti Alif Lamim Alif Lamim ini ada di beberapa surat Seperti Al-Baqarah, Surat Al-Imran, Surat Al-Ankabut Kemudian Surat Ar-Rum, dan Surat As-Sajadah Bagaimana cara membacanya? Cara membacanya Alif Lamim Nah, disinilah cara bacanya Alif Lam, disini Namharokat Namharokat Karena apa? Karena setelah huruf mat, ini huruf mat Di depannya ada sukun Maka dibaca Namharokat Kita tahu sebelumnya sudah saya bahas Mat itu ada tiga cara memanjangkan Ada dua harokat Ada empat harokat Dan ada enam harokat Nah Bagaimana cara memanjangkan dua harokat? Bagaimana? Apa tandanya dua harokat? Yaitu Seperti Video-video yang telah saya bahas Jika Setelah Fathah Di depannya Ada huruf Alif Kemudian Setelah Kasroh Itu ada Ya Sukun Setelah Domah Itu depannya ada Waw Sukun Itu dua harokat Nah, kalau empat harokat Kalau empat harokat Itu setelah huruf mat Baik itu Alif Atau Ya Atau Waw Di depannya ada Hamzah Itu menjadi empat harokat Nah, kalau enam harokat Itu setelah huruf mat Di depannya ada Sukun Contoh seperti ini Ini huruf mat Ini huruf mat Alif Ya, di depannya ada Sukun Ini huruf mat Ya, ini huruf mat Ya, ini Di depannya ada Sukun Maka dibaca Enam harokat Silahkan ditonton Video-video Saya Yang sudah saya Yang ada di Youtube Tentang Empat harokat Dua harokat Dan enam harokat Dan apa tanda-tandanya Nah, saya akan masuk ke huruf muqotu'ah ini Cara membacanya Alif Alif Mim Ya, ini enam harokat Nah, di sini ada Sukun Mim Sukun Setelah mim Sukun Ada huruf mim Maka harus dengung Harus dengung Ya Jadi bacanya Alif Lamm Mim Ya Yang kedua Di sini Alif Lamm Mim Sod Alif Di sini Alif Lamm Di sini Lamm Enam harokat Ya, ada huruf mat Kemudian ada huruf Ada Sukun Maka dibaca Enam harokat Kemudian ada mim Sukun Di sini Mim Sukun Di depannya ada huruf mim Maka dibaca Dengung Kemudian mimnya sendiri Ini dibaca Enam harokat Karena ada huruf Huruf mat Di depannya ada Sukun lagi Nah, mim Sukun Di depannya harus Sod Maka tidak boleh dengung Karena Mim Sukun Hanya bertemu Dengan dua huruf saja Yang boleh dibaca Dengung Yaitu setelah huruf mim Sukun Di depannya huruf mim Atau ba Maka itu boleh dengung Selain kedua huruf itu Tidak boleh dengung Makanya Di sini membacanya Alif Alif Mim Sod Nah, di sini tidak boleh dengung Nah, sob di sini Dibaca Enam harokat Kenapa? Ini huruf mat Setelah huruf mat Ada Sukun Begitu Ya Saya ulangin Alif Lam Mim Sod Ya Yang ketiga Alif Lam Ra Di sini lihat Alif Cara bacanya Alif Lam Ro Ini du Ro nya Dua harokat Ro Dua harokat Satu ayunan Ya Di sini tidak boleh dengung ya Lam Enam harokat Kemudian tidak boleh dengung Di jelas ini Bacanya jelas Kemudian masuk ke huruf Ro Dua harokat Jadi cerai bacanya Saya ulangin Alif Lam Ro Gitu Kemudian yang ketiga Alif Lam Mi Ro Ya Di sini Alif Lam Nam Harokat Kemudian ini dengung Mim Nama harokat Ini ya Nah di sini tidak boleh dengung Ya Kemudian Ro Dua harokat Alif Lam Mim Ro Nah Kemudian kita masuk Ke Ke Awal huruf Awalan Surat muaryam di sini ya Nah di sini Lihat cara bacanya Ya Kaf Ada huruf Mat Setelahnya Sukun Maka dibaca 6 harokat H Fathah Depannya Alif Mat Dibaca 2 harokat Fathah Depannya Huruf Mat Dibaca 2 harokat Ya Kemudian A A Dibaca Boleh 6 Boleh 4 Ya Karena di Lin ya Boleh 6 Boleh 4 Bacanya Boleh 6 Juga Boleh 6 harokat Nah Ketika A Kemudian disini Didengungkan Ya Didengungkan Kenapa harus didengungkan Karena ada Nun sukun Ini nun sukun Di depannya ada huruf Sod Maka dia hukumnya Ikhfa Ikhfa Maka harus Deng Harus dengung Harus dengung Kemudian Sodnya Dibaca 6 harokat Karena ada huruf Mat Depannya ada Sukun Cara membacanya Gitu ya Kalau ini Huruf Yang ada Dalam Al-Quran Kemudian Lanjut Dia cuma 2 harokat 2 harokat semuanya Aslinya begini To Ya ini Fathah Harusnya Fathah Depannya ada Alifmat Kemudian Fathah lagi Depannya ada Alifmat Maka 2 harokat 2 harokat Bacanya To Ha To Ha Cukup segitu Kemudian Disini To 2 harokat Terima kasih Cara Bacanya Disini To Huruf mat Ada Fathah Ada huruf mat Maka dibaca 2 harokat Kemudian Sin 6 harokat Karena huruf mat Setelah huruf mat Ada Sukun Kemudian disini dibaca dengung Ketika sim Karena ada huruf non sukun Depannya huruf mim Maka dibaca dengung Kemudian mimnya sendiri Ini dibaca 6 harokat Karena ada huruf mat Depannya huruf sukun Ini 2 harokat Baca 2 harokat Ini huruf yang terdapat Dalam Al-Quran Biasanya terdapat dalam surat Al-asyu'ara Kemudian Al-qasas Tosin Mim Kemudian disini saya bacanya Tosin Ya tapi dia 2 harokat Dan ini 6 harokat Yasin Ini So Dia kol kolah Wajib kol kolah Karena begini aslinya cerah penulisannya So Kemudian Ada Disini huruf mat Kemudian di depannya ada Sukun maka dibaca 6 harokat So Kemudian Ha 2 harokat Mimnya 6 harokat Hamim Hamim Kemudian disini Ain Ain Sin Sin Yoko Af Cara bacanya seperti ini Ain Kenapa? Karena huruf mat Didepannya ada Hukun Maka dibaca 6 harokat Nah Non-sukun Didepannya ada huruf sin Maka hukumnya Ikhfa Ikhfa Dibaca Dengung Kemudian Sinnya sendiri Dibaca 6 harokat Karena Ada huruf mat Didepannya Sukun Maka dibaca 6 harokat Kemudian Sukun Didepannya ada Kof Maka dibaca Dengung Disini Ikhfa Hukumnya Nah Kemudian Kofnya sendiri Itu ada huruf mat Depannya Sukun Maka dibaca 6 harokat Cara membacanya Ay Si Ya Disini Huruf asli Yang ada Di dalam Dulu Al-Qur'annya Ay Si Ya Kof Nah Kemudian Disini Huruf Kof Kof 6 harokat Karena Huruf mat Depannya Huruf Ada Sukun Maka dibaca 6 harokat Cara membacanya Kof Dan yang terakhir Bacanya Nun Begini cara Tulisan aslinya Ya Nun Dibaca 6 harokat Jadi Setelah kita tahu Ternyata begini Asli Tulisan dari huruf-huruf Mokoto'ah Tentunya Kita tidak boleh lagi Salah Cara Membacanya Ya Tidak bisa Kita membacanya Ain Sin Kof Tidak bisa Seperti itu Karena penulisannya Kaedah aslinya Seperti ini Ini harus dengung Karena Nun Sukun Bertemu dengan Sin Itu dengung Nun Sukun Bertemu dengan Kof Itu dengung Nah Baik teman-teman Mudah-mudahan Bisa dimengerti Jika Ada pertanyaan Silahkan Tulis di kolom Komentar Jika Ada Hal-hal Yang Belum Dimengerti Atau Hal-hal Yang Mungkin Saya lupa Menyampaikannya Silahkan Dikoreksi Juga Tidak Masalah Jika itu Demi ilmu Dan demi Kebaikan Ya Subhanakallahumma Wabihamdika Asyadu Alla ilaha ila Anta Astaghfirka Wa atubu ilaih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jika